DPRD Provinsi Jambi Senin Pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat atau tanggapan Gubernur Jambi terhadap tiga ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2021. Tiga ranperda yang dibahas yakni ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan ranperda pencabutan perda yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Senin Pagi 6 September 2021, DPRD Provinsi Jambi menggelar paripurna istimewa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Roky Chandra dan para anggota Dewan yang terhormat bertempat di gedung utama DPRD Provinsi Jambi. Pada paripurna DPRD ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, dalam sambutannya mengatakan, Adapun agenda pokok paripurna ini sesuai dengan hasil rapat hasil musyawara hasil DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 30 Agustus 2021, yaitu pembahasan tiga ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2021 dengan acara penyampaian pendapat atau tanggapan Gubernur Jambi terhadap rancangan perda inisiatif DPRD. Ranperda ini antara lain tentang penyelenggaraan kearsipan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan ranperda pencabutan perda yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 30 Agustus 2021, yaitu pembahasan tiga ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2021 dengan acara penyampaian pendapat atau tanggapan Gubernur Jambi. Berdasarkan teknisme yang diatur dalam pasal 21 ayat 3, pembahasan 2, peraturan DPRD Provinsi Jambi nomor 1 tahun 2020, tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Jambi, maka pada hari ini kita memasuki tanggapan pembahasan tingkat pertama bagian kedua yaitu penyampaian pendapat atau tanggapan Gubernur terhadap rancangan perda inisiatif DPRD. Mari kita ikuti bersama banyak penyampaian atau tanggapan Gubernur Jambi terhadap tiga ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para anggota Dewan atas sumbangsi pemikiran positif yang telah dituangkan dalam rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Dirinya berharap ranperda tersebut memberikan manfaat positif sesuai yang diharapkan dan dapat mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintah Provinsi. Al-Haris juga berharap kerjasama dan komunikasi aktif serta keberlanjutan antara DPRD dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk bersama-sama bersinergi menyelesaikan segala proses pembentukan perda ini hingga selesai dengan sempurna. Untuk menjadi perda, yang pertama perda tentang karsipan daerah, yang kedua perda tentang pelindungan disabilitas, anak-anak yang disabilitas, yang ketiga ada perda yang perubahan daripada perda yang sudah tidak layak lagi, nah ini kita revisi perda itu kembali, yaitu tentang penyelenggaraan dan sebagainya. Nah tentu kami sangat sempat dapat dengan DPRD untuk perda-perda ini, ramperda yang dua itu kita jadikan perda yang arsip daerah dengan perda tentang disabilitas. yang revisi perda, yang juga saya setuju, saya sempat dapat bahwa pemerintah, pertama arsip daerah, arsip ini kan perlu ada aturan yang bisa melindungi arsip itu sendiri. Kedepan kita akan ada arsip digital, ini something ada perawatannya juga perlu, SDM-nya juga perlu, nah ini penting saya kira. Rian Cencen Cek TV melaporkan